Check out this shirt Funny guys, huh? Funny guys leave Chinatown on that backs tonight Halo semua, IJ disini Dan pada kali ini kita akan membahas salah satu geng dalam The Warriors lagi Yaitu geng Savage The Hunts So, buat kalian yang tertarik, seperti biasa Tontonlah video ini, supaya video ini diberkahi Dewi Algoritma Please Dewa kasih gue exposure, subscriber, karena gue butuh validasi secara eksternal Please Kalau udah, let's begin the content guys, let's move it Cerita geng Savage Hunts The Hunts adalah geng fiksi dalam cerita The Warriors buatan Rockstar Mereka dikenal sebagai salah satu geng yang memiliki jumlah pasukan terbanyak Terampil dalam kungfu dan hebat dalam bisnis Mereka terlibat dalam bisnis jual beli alat elektronik Pemalsuan barang, mochikari, dan pemerasan Gang Savage Hunts dalam game The Warriors Di dalam game, The Hunts muncul dalam misi flashback ketika Fox dites kemampuannya untuk bergabung dengan gang The Warriors Kebetulan pada saat itu, gang The Hunts sedang mengacaukan bisnis dari gang The Warriors Karena gang The Hunts melarang para pedagang untuk menjual barang mereka kepada gang The Warriors Akhirnya, Fox dan Vermin diutus oleh Cleon untuk mengacaukan bisnis The Hunts Agar bisnis The Warriors dapat berjalan kembali dan sebagai balas cindap Fakta menarik, gang Savage Hunts Pertama, di dalam film, The Hunts harusnya bernama gang Mongols Tetapi, Rockstar-Sar memberi nama gang tersebut Kedua, dalam skrip atau alur cerita asli The Warriors Terdapat scene di mana The Warriors berjalan melewati daerah kekuasaan The Hunts Tetapi, scene tersebut dihapus dengan alasan film The Warriors tidak ingin ada scene di siang hari Ketiga, pada halaman 16 dari skrip atau alur cerita asli The Warriors Dikatakan, The Mongol akan mengikuti pertemuan Tetapi, Cochis berkata Kenapa orang-orang Mongols ini tidak ikut ke pertemuan dengan The Rips Dan Cleon berjawabnya Yah, semua orang hanya 9 orang saja Jadi, The Hunts hanya mengirimkan 9 orang saja Bodoh, mereka itu banyak Yang menggambarkan jika The Hunts memiliki anggota jauh lebih banyak dari The Warriors Oke guys, itu semua adalah cerita dan beberapa fakta mengenai geng The Savage Hunts atau The Mongols Buat kalian yang punya fakta lain atau mau merekombinasikan geng lain, silahkan tulis itu di kolom komentar Supaya video ini diberkahi Dewa Algoritma Kok gue nggak sukses-sukses ya, padahal gue udah hasil-hasil kayak gini Ngantuk lagi Oke guys, gue IJ mohon diri diri Silahkan tonton video gue yang lain See you on the next video